Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan yang masuk kepada Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Mengenai hukum bersiwak dan memakai minyak wangi bagi orang yang berpuasa Maka dijawab oleh Sheikh Yang benar bahwa bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya sunnah di awal hari atau di akhir hari Karena keumuman sabda Nabi SAW Siwak itu membersihkan mulut dan mendapat keridaan Allah Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kemudian sabda Rasulullah SAW Sekiranya tidak akan menyusahkan umatku Niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mendirikan sholat Sedangkan minyak wangi juga diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa Baik di siang hari maupun di malam hari Baik minyak wangi itu berupa kayu gaharu, minyak semprot dan sebagainya Hanya saja tidak diperbolehkan menyedot asap kayu gaharu Karena asap kayu gaharu mempunyai unsur-unsur tertentu yang bisa disaksikan Dan jika dihirup asapnya akan masuk ke hidung kemudian ke dalam perutnya Maka dari itu Nabi SAW bersabda kepada Al-Qaid bin Sabrah Semperunakan dalam membersihkan hidung kecuali jika kamu berpuasa Diriwayatkan oleh Abu Dawud Demikianlah fatwa Syekh Muhammad bin Salih al-Utaymin Dalam fatwa Arkanul Islam Diriwayatkan oleh Abu Dawud